Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin membahas tentang ilmu Dalam pandangan orang Jawa Tapi sebelum masuk ke dalam video, jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan komen Kali ini saya ingin membahas ilmu Ilmu secara harfiah Ilmu adalah sesuatu yang benar dan pasti Di dalam pembentukannya Jadi ilmu itu sudah pasti dan benar Tidak akan salah dan bisa dibuktikan Itu ilmu Dalam pandangan Jawa, ilmu kuwi kelakonnya kan dilaku Ilmu itu akan terjadi atau membentuk suatu ilmu kalau dilakukan Kalau tidak dilakukan, ya tidak jadi ilmu Contoh Kalau kamu ingin punya Ini contoh saja ya, jangan dianu ya, ini cuma contoh Kalau kamu ingin punya ilmu bedara karang Ya kamu harus pelaku Kamu harus pelakon Kamu harus belajar untuk mendapatkan ilmu bedara karang Itu salah satu contohnya Masih banyak lagi contoh-contoh lain Lalu, orang Jawa Ilmu air, ilmu air, ilmu kebal, ilmu pengasian, ilmu penglarisan Atau ilmu pemahaman Atau ilmu budi pekerti Atau ilmu agama Semuanya dari tembun Semuanya dari ucapan Ucapan kita Permohonan kita kepada Tuhan Kepada Sang Ilahi Kepada Allah Semuanya berasal dari tembun Dari kata-kata Maka dari itu Pergunakanlah kata-katamu Dengan baik dan benar Apalagi di hadapan Tuhanmu Jadi kata-katamu harus Benar-benar Kamu Perhatikan Apalagi saat kamu ibadah Saat kamu sembahyang Dan ilmu itu sendiri Tidak ada yang namanya hitam putih Tidak ada yang namanya Buruk dan baik Yang membuat buruk dan baik Yang membuat hitam dan putih Adalah manusianya Apakah ilmu itu bisa Apakah ilmu itu dipergunakan Untuk kebaikan Atau ilmu itu dipergunakan Untuk kejahatan Kalau ilmu itu dipergunakan Untuk kebaikan Maka itu adalah ilmu putih Ilmu baik Sedangkan bila mana ilmu itu Dipergunakan untuk kejahatan Maka ilmu itu adalah ilmu hitam Ilmu jahat Sedangkan ilmu sendiri Berasal dari Sang Ilahi Dimana pusatnya Sumbernya itu satu dan sama Ilmu baik Ilmu jahat Itu tidak ada Yang membuat itu semua Adalah manusianya Ilmu baik Bisa dipergunakan Untuk kejahatan Dan menjadi ilmu hitam Ilmu jahat Bisa dipergunakan Untuk kebaikan Dan menjadi ilmu putih Yang membuat hitam dan putih Adalah manusianya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!